Intro Halo Sobat Vita, kembali lagi bersama kami di Petanya Saidi. Saat ini saya sedang berada di SMP 17 Blok yang terletak di Jalan Raya Kudus Pati. Hari ini dari Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Kudus bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan kunjungan di satu-satunya SMP yang akan melakukan kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka pada tanggal 6 mendatang. Seperti apa persiapan yang dilakukan dari SMP 17 Blok Supi? Bagi kalian yang penasaran, tetapi segitu tapi putih kami dan jangan kemana. Terima kasih. Jadi PTM seperti yang kami sampaikan tadi di sosialisasi, jadi nanti anak dari rumah kita siapkan di antara orang tua, di antara orang tua sampai di sini. Kemudian masuk, cuci tangan, kemudian dermukkan, kemudian masih hand sanitizer. Kita siapkan hand sanitizer di kelas juga ada, dan satu anak, satu hand sanitizer juga lagi ada. Kemudian KPM, KPM selama 2 jam, jam setengah 8 atau jam 8 sampai jam 10 atau jam 10. Tidak ada istirahat. 2 jam, 2 mapel. Jadi 1 mapel, 1 jam, 1 jam. Karena 2 kali 30 menit. Kemudian setelah itu 2 jam, anak-anak pulang, nanti dari petugas kami akan memantau terus. Pulangnya tidak boleh bergombol, masker tidak boleh diturunkan. Kemudian orang tua sudah menjemput di depan. Bagi yang agak jauh, yang dekat, yang nanti jalan kaki, dan kami tadi dari pihak desa sudah siap untuk membackup kalau di luar. Karena kalau di luar itu lebih, lebih utama yang dari desa. Kalau di sekolah, kami bisa, tapi kalau yang sebuah, kan di desa. Kemudian setelah pulang, kita sembuh. Karena pagi harinya sudah kita sembuh dulu, sebelum anak masuk kita sembuh dulu, minimal setengah jam sebelum. Nah, selesai, sembuh. Kemudian kita bantau semuanya, nanti dari dinas juga akan memantau, dari dinas kesehatan juga akan memantau. Kepolisian dan TNI juga ikut memantau. Berapa siswa, Pak? 108. Kelas 7, 8, dan kelas 9. Masing-masing satu kelas 12, ada tiga kelas. Kelas 7, 3, kelas 8, 3, kelas 9, 3. Ini sampai berapa lama, Pak, untuk simulasi ini? 16. Kalau untuk total keseluruhan siswa berapa, Pak? 849. Itu yang seratusan itu berarti yang rumah domisininya? Yang domisininya di Hati Polo itu 191. Dari 191, kita sampaikan ke orang tua, kalau dapat izin tidak, ternyata tidak dapat, 5. 186. Sedangkan aturan dari sana maksimal 110. Maka kita ambil yang terdekat. Yang terdekat, kemudian yang orang tuanya bisa mengantar jemput. Menjadi 110. Ada evaluasi, Pak, tentang persiapan di SMP 170 ini? Untuk, tadi saya tanya sama Budihan, sama Pak Jawa dan Pak Sumpang. Untuk makin hari-makin hari persiapan untuk tatap murah di SMP 170. Terbaik ya? Ada peningkatan yang sangat. Termasuk fasilitasnya? Ini mungkin hibauan, Pak, untuk antisipasi agar kasus seperti di Jepara tidak terjadi. Karena ada guru nih, Pak Pak. Jadi, saya sudah mengatur sama Pak Jarwo, sama Pak Pak Sumpang. Pak, kunci pertama itu kita harus pak bulunya. Sama karena jangan sampai ada yang positif. Kita ambil hikmahnya saja yang ada di Jepara. Itu juga, Pak Pak. Kauannya kunci pertama, kita harus. Oke. Oke, saudara, demikianlah liputan untuk hari ini. Dan seperti kalian lihat tadi, beberapa kelas telah disiapkan untuk simulasi tatap muka, pembelajaran tatap muka nantinya. Dan bukan hanya beberapa kelas saja yang disiapkan, namun dari SMP 170 sendiri menyiapkan ruang UKS jika nanti ada siswa yang sakit atau seperti apa. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri bersama dengan Dinas Pendidikan, tadi juga sudah mengecek semuanya. Dan dikatakan bahwa semuanya telah siap untuk dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka pada tanggal 6 hingga 16 April mendatang. Semoga liputan kali ini dapat bermanfaat bagi para sahabat dan semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Peta TV. Biar kalian tidak ketinggalan info yang unik, menarik, dan inspiratif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.